Ya, selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam, adik-adik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pada kalian materi tentang konsep kausalitas dalam epidemiologi. Jadi, kalau kita membicarakan tentang epidemiologi, tentu kita akan membicarakan tentang penyakit. Ya, oleh karena itu, kausalitas di sini yang saya bicarakan adalah penyebab. Ya, atau kausalitas itu sebab dan akibat, konsep sebab dan akibat dalam epidemiologi. Apa-apa akibatnya? Akibatnya dalam penyebab. Nah, materi ini adalah materi yang saya dapatkan dari Dr. Bambang Briono, yang memang sebelumnya beliau adalah pengakibat epidemiologi dan dengar saya modifikasi beberapa tambahan. Oke, ya, jadi sebelum kita memasuki tentang konsep sebab dan akibat ini tapi, maka perlu kita review sedikit tentang teori timbulnya penyakit. Nah, dalam perkembangannya awal itu timbulnya penyakit itu ada yang menggunakan atau mempercayai teori bahwa itu disebabkan karena penyebab tunggal atau disebut sebagai monokausal. Penyakit apa? Teori monokausal ini adalah yang menyebutkan bahwa penyakit disebabkan oleh satu penyebab, di mana penyebabnya itu pasti necessary dan sufficient. Nanti kita lihat kebelakang tentang necessary dan sufficient positive apa, tapi dalam teori monokausal, maka penyebabnya itu adalah necessary dan sufficient. Dan ini monokausal ini banyak dianut pada era biologis, era biologis awal, di mana itu pada waktu itu keunggahannya adalah ditemukannya mikroskop. Di mana dengan menemukan mikroskop, maka bisa melihat jasad renik, bisa melihat bakteri atau jamur ya. Dan ini mendorong timbulnya postulat Koch gitu tadi. Apapun itu postulat Koch, nanti kita akan lihat detailnya di belakang ya. Dengan jelas, monokausal itu mendapat bahwa penyakit disebabkan oleh satu penyebab dan satu penyebab itu bisa bersifat necessary dan sufficient dan bisa dibuktikan. Nah, kemudian perkembangannya teori tentang penyakit tentunya tidak hanya diganakan oleh satu penyebab saja. Ya, itulah yang dikenal dengan teori multi-kausal, ya, beberapa penyebab. Nah, teori ini mendatangkan atau menghasilkan beberapa konsep yang sampai sekarang masih digunakan di dunia epidemiologi. Ada yang kita kenal sebagai konsep epidemiologic triangle atau segitiga epidemiologi atau epidemiologic triad. Kemudian ada yang konsepnya, kemudian ada yang konsepnya web of causation atau multiple causation atau konsep jaring. Kemudian ada wheel model atau seperti roda. Dan ada Rodman's pie atau konsep pie dari Rodman's. Nah, kalau yang epidemiologic triangle itu penyakit timbul akibat interaksi antara HUS, agent, dan environment. Ya, ada segitiga yang berdiri dari HUS, agent, dan environment. Ya, kalau ketiganya berinteraksi maka timbulah penyakit. Web of causation itu bahwa penyebab penyakit itu banyak dan diantara penyebab-penyebab itu juga saling berhubungan. Tidak saling terkait. Ya, nanti kita lihat, apa namanya, visualisasinya untuk lebih mudah memahami. Kemudian ada wheel model. Kalau wheel model ini menempatkan manusia di center wheel-nya, di tengah dari rodanya, dan kemudian di mana di tengah itu punya faktor genetik. Nah, di rodanya itu ada faktor-faktor lingkungan, mulai dari biologi, sosial, dan fisik. Kemudian ada Rodman. Nah, Rodman's pie ini bahwa ini harus dia pengembangan lagi ya dari wheel model, kemudian dari segitiga epidemiologi dan jaring, di mana dia menempatkan beberapa penyakit itu tentu akan masing-masing mempunyai variable-variable yang berbeda atau faktor-faktor yang berbeda yang itu bila diidentifikasi bisa menarahkan pada bagaimana caranya mengecegahan begini. Kita langsung lihat di sini. Oke ya. Di sini di epidemiologic triangle atau epidemiologic triad. Itu ada HUS, ya kalau HUS, kalau ini manusia ya manusia. Kemudian agent, penyebab penyakitnya, bakterinya, virusnya, traumanya, dan environment atau lingkungan yang mendukung. Nah, ini apabila ketiganya berinteraksi pada salah satu penyakit tertentu, maka akan timbul penyakit. Nah, kemudian konsep berikutnya tentang web of possession. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa a disease atau penyakit yang ada di center ini bisa timbul karena berbagai macam faktor, di mana faktor-faktor ini juga antar mereka saling berkaitan. Ya, tentunya di sini yang skema yang paling sederhana atau yang, supaya mengarahkan kita pada, apa namanya, web ya. Jadi, kita bisa lihat di situ bahwa suatu penyakit itu bisa disebabkan oleh ada lingkungan, ada perilaku, kemudian lingkungan kerja, kemudian bisa juga organisasi sosial, penyakit, penyakit, dan bakterinya. Yang itu kalau yang sederhana itu di, apa namanya, di, kita lihat di gambar yang bawah, itu bisa kita lihat bahwa hubungannya tidak sesederhana itu ya, dan tidak tentu membentuk web yang seperti sarang laba-laba, tapi bahwa antar faktor itu saling berkait, kemudian saling berhubungan, yang akhirnya di sini, vulkan disease. Nah, berikutnya ini wheel theory. Wheel theory ini bisa kita lihat di sini bahwa manusia, who's, itu ada di dalam core-nya, ada di dalam inti dari wheel-nya ini, dan di situ dia adalah genetic core. Genetic core ini atau genetic factor ini suatu hal yang tidak bisa diintervensi pada timbulnya sebuah penyakit. Tapi, di selain genetic factor ini juga ada environmental factors, mulai dari biological, social, dan physical environment, yang di mana ini saling mendukung untuk munculnya suatu penyakit. Ya, di wheel theory. Nah, pengembangannya itu ada di Rothman's causal pie. Jadi, kita bisa lihat di sini kalau ada tiga penyakit, masing-masing penyakit ini tentunya memiliki faktor penyebab. Ya, beberapa faktor penyebab, yang itu bisa saja sama, bisa saja berbeda. Sebenarnya kita lihat di sini, penyakit satu, penyakit dua, penyakit tiga, kemudian masing-masing punya lima faktor penyebab, ada ABCDE, ada ABFGH, ada ACFIG. Nah, di sini Rothman's causal pie ini kita diminta untuk mengidentifikasi. Kita bisa mengidentifikasi apakah ada penyebab-penyebab penyakit yang itu sama dari ketiga penyakit ini. Di mana, apabila kita sudah bisa mengidentifikasinya, maka dengan mengintervensi satu faktor itu, kita bisa sekaligus mengintervensi atau mencegah terjadinya ketiga penyakit ini. Nah, common risk factors, mengidentifikasi common risk factors, maka bisa mencegah beberapa penyakit sekaligus itu Rothman's causal pie. Oke, nah, berikutnya kita akan masuk pada konsep sebab-akibat. Kalau kita membicarakan sebab-akibat, berarti ada sebab, ada akibat, berarti ada dua variable, ada dua variable. Nah, hubungan sebab-akibat itu pasti terjadi antara dua variable. Nah, yang bagaimana yang dianggap sebagai hubungan sebab-akibat? Nah, kalau hubungan antara dua variable ini bersifat simetris, itu bukan sebab-sbab. Ya, simetris ini dia mengelola arah, jadi kalau bisa sama-sama ke atas, sama-sama naik, sama-sama turun, itu kan simetris ya. Nah, kemudian tidak ada urutan waktu. Ini duluan daripada yang itu enggak, tapi bisa bareng-bareng. Nah, itu bukan sebab-akibat, itu hubungan sinergis bisa kita katakan seperti itu. Ini contohnya. Nah, itu turunnya kedua variable merupakan tanda dari suatu fenomena. Nah, bisa saja, ini dua variable itu sama-sama naik, sama-sama turun, yang itu menandakan satu hal yang lain, tapi bukan sebagai penyebabkan, kalau seperti itu ceritanya. Ya, di situ disitu pusing dan pilek adalah tanda dari influenza. Ya, jadi bukannya pusing dan pilek itu adalah penyebab influenza, bukan. Ya, tapi kalau ada pusing dan pilek itu adalah merupakan satu gejala dari influenza. Ya, kan? Dan kalau dia bersinergi, ada itu persepsi terhadap influenza atau menjadi tambah parah. Kemudian kedua variable merupakan tanda dari suatu fenomena. Bertambah tinggi dan berat badan adalah terjadi karena pertumbuhan. Nah, yang disebut hubungan sebab-akibat adalah hubungan, jenis hubungan yang asimetris. Nah, ini hubungan sebab-akibat yang sesungguhnya. Variable pertama itu menurut, menurut, menurutkan penentu adanya variable berikutnya. Sehingga di sini ada fungsi waktu. Kalau tadi hubungan simetris, tadi tidak ada fungsi waktu. Kalau di sini ada, ada yang mendahului, ya, penyebab itu pasti mendahului akibat. Ya, ini contohnya pemberian rangsang dengan timbulnya tanggapan, pemberian vaksin dengan tubuhnya, tubuhnya kekebalan tubuh, ya, peningkatan jumlah kendaraan dengan kenaikan jumlah kecelana lintas. Itu juga contoh. Jadi, ada arah, ya, ada arahnya, kemudian ada logika waktunya. Nah, itu asimetris dan untuk sebab-akibat. Nah, ada juga yang timbal balik. Ya, kalau timbal balik, ini tentunya juga termasuk salah satu hubungan sebab-akibat. Ya, di sini merupakan kelanjutan dari hubungan asimetris. Hubungan pertama atau variable awal itu mempengaruhi adanya variable kedua, dan kemudian variable keduanya mempengaruhi adanya variable yang ketiga. Ya, kembali lagi contohnya ini status wisi, apakah seseorang itu normal atau obesitas atau malnutrisi, ya, itu tentunya akan menyebabkan atau mempengaruhi produktivitas kerja. Nah, bisa produktif atau tidak produktif. Nah, di sisi yang lain, produktivitas kerja itu tentunya akan mempengaruhi penghasilan. Nah, semakin produktif penghasilan semakin tinggi, semakin tidak produktif penghasilan semakin rendah. Nah, tinggi rendahnya penghasilan itu bukan mempengaruhi lagi namanya status wisi. Ya, ini hubungan timbal balik. Nah, apa sebetulnya, kenapa kita membicarakan ini, kenapa kita membicarakan penyebab dan kita membicarakan juga tentang penyakit. Nah, ini terkait dengan tujuan dari epidemiologi. Sebetulnya apa epidemiologi itu tujuannya? Tujuan dari epidemiologi adalah untuk bisa melakukan pencegahan penyakit, melakukan pengendalian atau kontrol penyakit, dan melakukan peningkatan derajat kesehatan melalui promosi kesehatan, ya. Saling berhubungan, ya. Nah, jadi, ya tentunya kenapa harus bingung-bingung belajar epidemiologi? Ya, karena kita ingin tahu apa itu penyebab penyakitnya. Awalnya epidemiologi kan mesti kemarin sudah didirikan oleh dokter Bambang, ya ada wabah, kolera, kemudian habis itu dicek yang sakit kolera itu tempatnya ada di mana saja, kemudian apa yang menjadi kesamaan dari apa namanya para pendelita itu. Oh, didapatkan, oh ini ada, apa namanya, konsumsi air yang tercemar. Jadi, air sumurnya ini tercemar apa? Dan karena apa? Karena yang tidak mengkonsumsi air itu tidak apa-apa, tapi yang konsumsi air itu kok jadi, kemudian timbul sakit. Nah, sehingga itu yang menjadi fokus dari epidemiologi bahwa, oh penyebabnya ini, ya. Karena penyebabnya ini, maka yang perlu dilakukan adalah, jangan sampai faktor penyebab itu masuk ke manusia, ya. Jadi tahu, kan, seperti kita sekarang di, apa namanya, COVID-19 juga begitu. Apa ini penyebabnya? Oh, penyebabnya, memang penyebab utamanya, necessary cost-nya adalah, apa namanya, oh ini nanti ya, kita masuk ke sini dulu. An necessary cost ini ya, penyebab penyakit itu adalah peristiwa, kondisi, atau kombinasi faktor-faktor yang berpengaruh masyarakat penyakit, dan yang utama yang harus ada itu adalah disebut sebagai necessary cost. Penyebab utama yang harus ada, yang perlu ada. Nah, tadi nama COVID, ya harus ada tentunya virus coronanya. Tapi, bagaimana virus corona itu bisa menular, bagaimana dia lebih mudah ter-bertransmisi, nah itu adalah hal yang lain yang juga dipelajari oleh epidemiologist. Nah, ini, necessary cost itu tadi, ya harus ada ya, penyebab yang perlu atau harus ada agar terjadi akibat atau penyakit. Contohnya ini, harus ada streptowogus mutans agar terjadi karies. Nah, tapi selain necessary cost, tentunya ada lagi yang kita sebut sebagai sufficient cost, ya, jadi harus memadai misi necessary cost ini, yang harus ada ini tadi, itu supaya dia bisa menimbulkan penyakit, itu dia juga harus cukup jumlahnya, cukup virulensinya, ya bisa kita panggil seperti itu. Tapi juga selain itu, ada penyebab-penyebab lain yang itu menjadi pemicu. Nah, ini, sebab, beberapa sebab yang memadai untuk menimbulkan munculnya akibat. Jadi, faktor pendorong untuk memudahkan terjadinya penyakit atau menimbulkan akibat. Nah, ini contohnya ada hijin yang jelek, tinggal di tempat yang umuh, kemudian punya kebiasaan merokok, Nah, begitu dia ada pabaran dari mycobacterium tuberculosis atau bakterium yang menyebabkan BC, maka pasti akan jadi BC. Karena apa? Karena dia sudah, ini lingkungannya menyebabkan, soalnya lingkungan yang jelek, ya, kumuh atau hijin jelek itu menyuburkan, apa namanya, pertumbuhan bakteri, kemudian dia melakukan perokok, maka rokok itu menurunkan imunitas, utamanya kemampuan paru-parunya, ya. Nah, sehingga pada saat bakteri ini jumlahnya cukup, maka tentu itu akan sangat mudah menimbulkan TVC-nya atau infeksi-nya. Nah, penyebab yang umah daya atau salvation cost bukan merupakan faktor atau penyebab bunggal, jelas ya, salvation cost tidak akan menimbulkan penyakit bila dia sendirian. Umumnya, untuk mencegah penyakit, kita tidak perlu mengidentifikasi seluruh penyebabnya, salvation cost-nya tidak perlu kita identifikasi semua. Dan sebelum penyebab utama atau necessary cost itu bisa ditemukan, bagaimana mencegahnya, maka kita mencegah faktor yang lain itu sudah bisa mengurangi terjadinya satu, atau menghilang, apa namanya, mencegah terjadinya satu penyakit. Ya, jadi, walaupun kita belum tahu necessary cost-nya, atau walaupun kita belum tahu semua sufficient cost-nya, tapi identifikasi salah satu saja kita intervensi, maka itu bisa menyegah penyakit. TBC itu disebabkan oleh TBC baksylus atau mikobakteri untuk berkulisis, tapi kalau kita melakukan pengurangan rokok, atau memperbaiki sanitasi, mencegah bergembangnya bakteri, maka itu bisa saja mencegah jadinya. periodontal disease disebabkan oleh spiroset baksylus, kalau mencegah plak maka periodontal disease bisa dijegah, tentu seperti itu. Karena apa? Karena spiroset baksylus ini bisa nempel di permukaan jaringan waridontal dengan menempel pada plak. Nah, ini secara skematik sebetulnya, apa namanya, proses tinggulnya penyakit, itu kalau kita lihat di sini, kalau kita contoh cholera, mengapa bisa ada cholera? Itu terjadi karena ada ingesti atau masuknya periodontal disease dalam tubuh manusia, di mana itu nanti dia akan menyebabkan perusakan karena ada toksin atau racun yang diproduksi oleh periodontal disease dalam sel khusus. Yang ini akan menyokitkan terjadinya gejala-gejala pulga, bisentri, darah-darah, tapi apakah itu hanya sesederhana itu, terjadinya penyakit cholera itu hanya sesederhana karena fibrio cholera masuk ke dalam tubuh? Maksudnya tidak. Tentunya itu terjadi mulai dari awal ini, adanya kerentanan, kerentanan atau vulnerability, vulnerability dari husnya, dari manusianya. Kenapa dia bisa rentan? Nah, kerentanan itu mungkin karena dia kalau kemiskinan, sehingga sanitasi kurang, kemudian perumahan yang padat, sehingga penularan, itu mudah, ada malnutrisi, ada faktor-faktor genetik, dan juga adanya pemaparan air yang tercemar. Nah, ini apa namanya, yang diketahui atau yang dicari oleh epidemiologis adalah tentunya di sini. Sehingga apa? Dengan kita melakukan intervensi berdasarkan epidemiologis pada risk factors, maka kita akan mengurangi kerentanan. Kalau dia tidak rentan, dia tidak mudah dimasuki oleh fibrio cholera. Nah, ini kita menyambung yang tadi ya, yang Robert Koch tadi, ya jadi dia penyebab utama dari necessary cost atau mono-kausal tadi, sudah sangat lama ya, tahun 1884, di mana waktu itu mikroskop ditemukan, sehingga bisa melihat jasa ternik, maka Robert Koch berteori atau berjulat bahwa organisme yang diduga sebagai penyebab suatu penyakit, harus selalu ada pada setiap kasus penyakit. Jadi dari spesimen, semuanya spesimen dahak, dari spesimen skutum, atau spesimen cairan tubuh yang lain, untuk dapat mengatakan bahwa suatu virus atau suatu bakteri atau jamur itu sebagai penyebab, utamanya necessary cost, maka dia itu harus ada di semua kasus penyakit itu. Kemudian yang kedua, organisme tersebut tidak ditemukan pada jenis penyakit lain, spesifik. Jadi kalau pada penyakit yang lainnya enggak ada, adanya pada penyakit ini, maka itu adalah postelan yang kedua. Postelan yang ketiga, yang sudah kita curigai ini, kalau dibiarkan, dibiarkan dibikin arah turunnya, pada media, dan kemudian hasil biarkan kedua atau ketiga itu, kita paparkan pada hus, maka itu akan menyebutkan penyakit yang sama, dengan induknya lagi. Nah, maka itu adalah penyebab penyakit. Jadi harus ada di setiap penyakit, kemudian tidak ada di penyakit-penyakit yang lain, dan kalau dibiarkan, keturunannya menyebutkan penyakit yang sama, pasti itu adalah penyebab. Nah, kemudian ini logikanya tentang hubungan sebab dan akibat. Yang pertama, variable penyebab itu pasti harus mendalui akibat. hubungan temporal, dan temporalis ya. Kemudian, hubungan kedua variable tidak terjadi hanya kebetulan saja, atau by chance, melainkan dapat diuji secara statistik dan signifikan. Ada signifikansi statistik di sana. Jadi, apabila kita mau menjustifikasi suatu penyebab itu adalah penyebab, maka tidak bisa kita hanya menebak-nebak saja, tapi harus berdasarkan data yang ada. Data yang ada harus diolah secara statistik, dan statistik membutuhkan bahwa itu ada suatu hal yang signifikan jadi penyebab. Apa? Maunya dengan korelasi, dengan alesis regresi, ya itu bisa terbukti. Kemudian, hubungan kedua hubungan atau variable adalah spesifik. Tidak dibayangi oleh hubungan lain, atau yang dikendalikan sebagai compounding factors. Jadi, kalau kita mau melihat hubungan sebab-akibat, atau sebab-sebab penyebab penyakit itu betul-betul menyebabkan penyakit atau tidak, maka kita harus mengendalikan, atau harus memastikan bahwa faktor-faktor lain yang kemungkinan berpengaruh, itu tidak ikut berperan dalam penyakitian tersebut. Itulah yang tersebut sebagai confounder. Confounder harus dikendalikan atau dimanipulasi dalam prosedur statistik. Kalau sudah dikendalikan compounding factors-nya sudah menggunakan prosedur statistik untuk mengejas hubungan sebab-akibat tetap ada, maka itu betul-betul sebagai suatu penyebab penyakit. Kemudian keharatan hubungan sebab-akibat dinyatakan dengan koefisien korelasi Gendels, Gendels-Koll, atau Jules-Q, atau Spearman-Row, risk correlatif, dan lain sebagainya. Ini hasil apa namanya dikantarin dokter statistik. Kemudian adanya penalaran yang koheren atas hubungan sebab-akibat, serta harus dikendalikan teori-teori dan seorang konsep yang telah diketahui. Atau ada biological plausibility atau plausibilitas secara biologis terima nalar. Ini ada istilah-istilahnya sendiri. Jadi kalau sebab-akibat itu bisa dipegakkan, bisa diterigai, asalkan secara nalar bisa diterima. Hubungan sebab-akibat sebaiknya ditunjukkan dengan percobaan atau ada penelitian. Sehingga dapat diamati bahwa penyebab atau variable penyebab itu mendahul diakibat dan adanya hubungan dose response. Dose response itu ya ini. Bila penyebab ditambah, maka penyakit tambah parah. Bila penyebab dikurangi, maka penyakitnya menurun. Reversibilitas. Ini sama dose response relationship. Dan pada percobaan-percobaan lainnya sendiri sebutkan hasil yang sama atau konsisten. Jadi penelitian-penelitiannya tidak hanya sekali, yang menunjukkan berkali-kali dan hasilnya menunjukkan hal yang sama. Kemudian penilaian rancangan penelitian yang memiliki kualitas hasil yang baik dalam penelitian. Nah tentunya harus ada desain penelitian yang betul untuk memastikan bahwa suatu varian itu yang penyebab. Nah ini. Yang paling kuat adalah dengan RCT atau Randomized Control Trial. Uji coba acak terkendali. Randomized Control Trial itu hasilnya kalau signifikan itu kuat. Kemudian cohort itu juga cukup kuat. Case control itu cukup. Cross-sectional lemah dan ekologis yang lain. Ini hubungan sebab-akibatnya. Ya ini nanti di topik yang lain akan lebih gitu. Nah kemudian berikutnya asosiasi epidemiologi. Ini tadi kita akan lihat satu persatu kemungkinan hubungannya di dalam sebab dan akibat dalam epidemiologi. Sebetulnya bisa saja itu adalah hubungan yang palsu atau hubungan sembuh. Atau bisa bukan hubungan sebab dan akibat. Atau bukan penyebab langsung. Bisa juga dia adalah kausal atau betul-betul penyebab langsung. Nah kapan kita ketemu ada sebab-akibat tapi sebetulnya itu sembuh atau hubungan kausal-sembuh. Itu terjadi bila ada bias. Kita kenal sebagai bias. Bias itu bisa terjadi karena apa? Yang pertama metode penelitiannya tidak sesuai, tidak cocok. Ya ini nanti dalam kuliah metode penelitian akan lebih detail ya. metode seperti apa yang cocok untuk dijual tertentu. Yang kedua, sumber populasi yang terkena masalah atau penyakitnya itu jadi kalau kita mengeliti suatu penyebab-penyakit tidak tentunya jangan dari populasi yang sudah berpenyakit. Maksudnya begitu. Salah memilih populasi. juga salah memilih sampel. Seleksi sampel tidak representatif. Salah memilih sampel jadi kalau kita mengambil sampel tentunya dia harus mewakili dari populasinya. Nah kalau kita mau mengambil sampel tapi sampelnya itu tidak mewakili populasinya maka penelitian kita sudah sebias. Kita tidak bisa menjengalisasinya. Kemudian besar sampel tidak terwakili atau jumlahnya kurang. Populasinya besar sampelnya cuma sedikit sekali. Kemudian dari hasil itu kita mau bilang bahwa ini adalah penyebab penyakitnya pada masyarakat ini yang tidak bisa. Bias. Alat dan bahan melintang tidak luasa. Instrumennya tidak luasa. Atau tidak pernah alat ukurnya tidak pernah dikalibrasi. Questionnaire yang tidak valid dan tidak kalau alat ukurnya tidak menggunakan alat yang harus terkalibrasi tapi menggunakan questionnaire maka questionernya itu validitas dan reliability belum diukur. Kemudian pengumpul data yang tidak profesional atau yang melakukan pengambilan data itu tidak profesional sehingga datanya salah-salah. Ada yang terakhir confounder atau confounding variable ini tadi yang tidak dikendalikan. Confounding variablenya tidak dikendalikan sehingga hubungan yang didapatkan itu tadi bisa saja terjadi karena confounder. Maka confounder itu harus dilahkan atau harus diperciasi. Nah, contoh kalau sebenarnya ada penelitian yang kemudian mengatakan bahwa orang hubanan itu adalah berhubungan dengan hipertensi atau hubanan menyebabkan hipertensi secara nalal biologi menyebabkan hipertensi. Ya, tidak mungkin. Menyai contoh corona yang dilakukan kemampuan sakit tidak dapat dikendalikan mewakili populasi dimana karena masing-masing populasi menikah yang berbeda. meneliti suatu apa namanya sebab rokok terhadap mangkuk paru-paru tapi populasinya diambil dari yang mempunyai penyakit jantung koroner. Jelas-jasilnya kacau. Atau jenis jangkau orang mobil dengan kejadian selakan awal lintas. Saya juga tidak logis. Itu. Tadi semu. Tepan semu. Ada hubungan karena salis tapi semu. Ini kalau orang hubungan atau orang kausal. Ada variabel pendahulu yang mendahuli hubungan antara variabel dependent dan variabel dependent nya. Jadi ada hal yang datang lebih dulu yang itu tidak diperhatikan yang itu ternyata penyebabnya itu bukan yang sekarang dikelilingi. ini ada orang rokok kemudian kalau rokok itu tetap kemampar kebuah sebuah dia punya kebiasaan minum kopi. Rokok dia minum kopi. Penelitiannya kemudian mengatakan bahwa kopi itu berhubungan dengan si Aparu. Ini tidak melihat bahwa sebetulnya sebelum minum kopi dia punya kebiasaan rokok atau dia ikut di lingkungan yang terpapar airspace. ini jelas betul. Ada lagi variabel perantara. Perantara minum kopi, kopi itu banyak gulanya, maka kemudian itu disebutkan bahwa kopi menyebabkan diabetes yang tidak bisa. Bukan langsung kopi itu bukan kalau kopinya tidak pakai gula yang tidak ada diabetesnya, maka ada variabel perantara ini. Kopi jadi bukan menyebabkan langsung. Dan ada pengaruh waktu. Waktu masih muda, personal hygiene, sosial ekonomi rendah, kawin usia muda, kemudian disebutkan adalah kawin usia muda dengan asr fix. Apa itu? Tentu. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai kopi sebar. Nah, kapsal. hubungan kapsal. Nah, hubungan langsung kapsal associations. Nah, ini hubungan langsung ini ada sembilan hal yang tadi sebetulnya sudah kita bahas sedikit ya. Secara garis besar sama di depan. Ada strength atau kuatnya hubungan, konsistensi. Jadi, hasilnya konsisten ya, dianggap sebagai penyebab itu kalau punya kekuatan, kemudian konsisten, kemudian spesifik, kita sudah bicarakan, tidak ada sebab-sebab lain. Kemudian temporality, temporality itu mendahului, ada hubungan waktu, penyebab pasti mendahului akibat, kemudian biological gradients atau dose response tadi, hubungan dose response dan response. Kemudian plausibility masuk di akal, plausible secara biologi, apalagi secara biologi. Kemudian coherent secara teoritis, sesuai dengan teori. Kemudian dapat dibuktikan dengan eksperimen atau dengan penelitian. Dan analogi, analogi dengan model atau hewan ada spesies lain yang punya fenomena yang serupa. Nah, ini penjelasannya. Jadi, kekuatannya, strength-nya, semakin kuat asosiasinya, maka semakin sedikit hal tersebut dapat merekisikan pengaruh dari faktor-faktor yang teologis yang lain. Artinya, kalau pengaruhnya antara variatif penyebab dan akibat itu semakin kuat, maka itu pasti mengesampingkan hal-hal yang lain. Nah, tentunya ini harus berbicara statistik. Kemudian ada kekakuan metodologi seharusnya rigid. Prosedur penelitiannya harus kaku rigid dan sehingga itu bisa mengurangi bias. Kemudian konsistensi. Nah, ini replikasi dari temuan oleh investigator yang berbeda. Jadi, kalau penelitiannya diulangi, menghasilkan hal yang sama. Saat yang berbeda, dalam tempat berbeda, menghasilkan hal yang berbeda, yang penyebab tetap menjadi penyebab dari akibat. Kemudian spesifisitas atau spesifik. Ada hubungan yang melengkat antara spesifisitas dan kekuatan, yang mana semakin akurat dalam mendapatkan penyakit dan pengeluarannya, semakin kuat hubungan yang diamati. Jadi spesifik penyebab ini mengakibatkan atau faktor ini menyebabkan akhir-akhir berbeda. Kemudian temporalitas yang sudah kita berbeda, bahwa kausa itu harus menimbulkan, harus lebih melendahului. Penyebab harus menjelai akibat. Kemudian tahapan biologis atau kita kenal tadi dengan plus response, jadi kalau penyebab itu ditingkatkan kualitasnya, kuantitasnya, maka akibat juga akan meningkat. kalau dikurangi, maka ini juga akan mengurangi atau terkurangi akibatnya. Kemudian plausible, lebih saja untuk menerima kasus dengan hubungan yang konsisten dengan pengetahuan dan penyakinan secara umum. Jadi bisa diterima secara logis. Jadi tadi kalau hubungan dengan hubungan pertensi kan enggak? Jadi tidak bisa secara logis kita, kita tidak bisa menunjukkan biological plausibility termasuk ini sama dengan koherensi. Cocok dengan hipotesis atau enggak cocok dengan? Hipotesis kan didapatkan dari langasan teori. Kalau kita menulis berdasarkan teori itu seperti apa, cocok atau tidak. Kemudian harus dapat diputihkan dengan eksperimen. Penelitian yang berada penulis yang kontrol dapat memastikan bahwa itu adalah kausa. Jadi controlling-nya juga harus maksimal. dan yang terakhir angkologi. Dilakukan pada spesies yang lain yang sejenis, maka itu akan menimbulkan hal yang sama. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep hubungan sebab-akibat dalam epidemiologi. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah kuasa untuk yang muslim.